Halo guys, di video kali ini kita akan gaca ya Gaca kali ini total-total sekitar 1.200 scroll Lebih, lebih dari 1.200 Gue udah hitung-hitung persis pakai kalkulator Biar nggak terka-terka ternyata kurang 1.200 lebih Dan di video ini juga nanti saya akan cerita-cerita Terkait soal orang-orang yang kadang-kadang agak stress Dengan gaca di Summoners War Sky Arena kita ini Terutama orang-orang yang tukang timbun scroll Ini gue yang udah bertanya-tanya konsultasi juga Ke yang bisa dibilang senior-seniornya Summoners War Yang bangsa main lama dari sejak tahun-tahun pertama Oke, udah itu juga nanti kita cerita tentang member sistem Nanti saya coba ceritakan sedikit tentang Agak sedikit perubahan sistem member kita Dan juga akan saya cerita musibah yang gue alami Untuk teman-teman ya Jadi nanti kita cerita banyak disini Jadi saya harap kalian jangan asal skip Oke Terutama untuk teman-teman yang kebingungan soal pasang run Kita mulai dari scroll biasa dulu Seperti biasa saya selalu menghindari channel umum Selalu masuk ke 8.8.5.2 Oke, kalau kebetulan ada yang bertemu di 8.8.5.2 Kelihatan munculnya monster apa Ini sudah spoiler untuk kalian Oke, tapi ini seperti biasa Menghindari Oke Oke Kalah jahe cacing menang jahe naga Kita gacau Oke Terkait masalah Kayaknya agak ke Agak ke belakang deh Cerita-cerita soal problem gue agak ke belakang deh ya Agak ke tengah mungkin Nanti kita cerita tentang scroll dulu Yang menarik perhatian kalian Makanya datang ke Video ini Oh ini harus di skip sorry Jadi Untuk teman-teman yang kadang-kadang Bisa suka merasa Kalau timbun scroll Entah itu 200 300 ini sampai 1000 lebih ya Kenapa kadang Bisa ada momen yang Sangat sulit Baru gue mau bilang sangat sulit Ini udah muncul new Ya udah Ya baru mau bilang Muncul disini Karena di live itu Waktu di live Gue bisa Kita bisa sampai gaca 1000 scroll Baru munculin 2 biji Itu pun yang scroll pertama muncul di 600an Melewati 600 scroll baru muncul 1 Itu termasuk rekor tertinggi Ya Tahun-tahun sebelumnya juga Kita pernah gaca disini juga 600 scroll juga Baru muncul 1 Sama kejadiannya Terulang lagi di live kemarin Jadi Teman-teman kita yang senior-senior juga Termasuk Yang main sangat lama sekali Ada yang dari tahun pertama main Ada yang dari tahun kedua main Ya mereka sih pada sepakat mengatakan Kalau teman-teman Kalian Yang mau cari bintang 5 Untuk Summoners War kita Ya Katanya sih Kalau tidak siap mental Dengan Jong Sebaiknya jangan timbun Paling-paling Sudah ada 20 30 Di bawah 50 Sudah bisa Lepaskan aja Jadi Tidak kena mental banget Kalau seandainya Sampai gagal Ya Sampai gagal Sampai jong semua Karena Dulu saya Saya selalu sarankan 200 scroll itu Agak lumayan Ya Bisa Gitu Lumayan bisa dapat Ya Sampai sekarang pun masih lumayan 200 scroll itu tetap sah kok Masih tetap sah Yang disarankan memang Kalau mau timbun ya Tapi sering juga Beberapa kali kejadian gagal Gak heran Saya yakin Bukan karena Server yang Diatur untuk mempersulit Kayaknya enggak Kayaknya enggak Dari dulu server enggak seperti itu Kalaupun ada yang Kalaupun ada yang Aneh-aneh Biasanya Tentu saja sudah Kena masalah Dari zaman dulu Semua nosor Keunikannya Seperti ini Memang Sengaja Tidak ada Pity Supaya Feelnya itu Tetap kuat Kalau kita Sudah dapet Supaya tetap ada Feeling Bahagianya Karena kalau sudah Pity Sudah ada Pasti dapet Orang Orang Itu Ayo Komentar juga Sekalian disini Siapa yang Kalau berhasil Munculi favoritnya itu Bisa loncat Keliling-keliling ruangan Keliling kamar Kegirangan Pasti ada Tentu saja Yang disarankan Di bawah 50 Di bawah 50 Ya ini Ini sudah Sisa 500 Kita sudah Melewati 200 Scroll Baru muncul Di awal tadi Satu Pertama-tama Tadi saja Sampai sekarang Belum ada lagi Ya jadi Ada Jedah skip 200 Tanpa apa-apa Itu ada Kemungkinannya Seperti itu Oke Kalau terkait Cara Tahayul Segala macam Mistisku Apa Yang Aneh-aneh lah Jual Jual Bangunan lah Pindah server lah Gak ngaruh Sama saja Itu hanya Fun-funnya Orang saja Orang seneng-seneng saja Bukannya ada Pengaruhnya Kali apa-apa Oke Nah oke Kita sudah Melewati 7 menit Awal Sekarang gilirannya Kita cerita tentang Member dan Cerita tentang Guanya Karena masalah Terus Serang Gua cukup Kesulitan Butuh Bantuan dana Ya teman-teman Yang ngikutin live Pasti udah tau Ya Sangat besar memang Jadi sangat Diharapkan Kalian bisa Join member Jadi dengan Ini Yang seharusnya Gua gak mau Bikin Fasilitas member Yang aneh-aneh Supaya Gak mempersulit Gua gitu loh Ini puding Udah punya Belum nih Alah Duplikat Kocak Kocak Aduh Bentar Bentar Nanti Kita cerita Lagi Mana Bangunan Jual Ini Dia Salah Dulu Kita buat Member itu Saya berharap Hanya untuk Orang-orang Yang memang Mau Mendukung Gavri Games Dengan Tidak ada Fasilitas Spesial Apapun Dan Memang Terima kasih Juga Untuk Teman-teman Yang Masih Join Sampai Sekarang Bahkan Dengan Tidak ada Fasilitas Apapun Itu Sangat Sangat Berharga Sekali Kalian Ini Memang Jadi Karena Gua Terdesak Butuh Bantuan Dana Butuh Tambahan Jadi Gua Buka Lagi Fasilitas Ini Dengan Setting Run Tapi Satu Monster Aja Satu Monster Aja Lebih Fokus Ke Satu Monster Karena Biasanya Teman-teman Yang Datang Pun Minta Di Zoom Diminta Di Setting Run Pun Seringkali Yang Terbanyak Itu Bukan Karena Bukan Karena Gua Tidak Mau Setting Seringkali Yang Kejadian Itu Orang-orang Yang Memang Runenya Tidak Memadai Tidak Cukup Kelengkapannya Jadi Sebaiknya Untuk Teman-teman Yang Pengen Setting Run Saran Gua Sebisa Mungkin Kalau Untuk Kairos Pelajari Sendiri Caranya Maksudnya Belajar Setting Run Karena Masih Tahap Kairos Biasanya Runenya Kalian Belum Punya Runenya Belum Punya Maksa Pengen Sukses Di Kairos Setelah Maunya Kairos Bagus Maunya Kairos Cantik Minta Saya Pasang Runenya Juga Tidak Ada Kalau Ada Kalian Pasti Bisa Biasanya Dan Lagi Dengan Kalian Maksa Belajar Masang Sendiri Di Kairos Itu Akan Sangat Membantu Supaya Ngerti Paham Cara Setting Runenya Kelak Akan Sangat Bermanfaat Untuk Di Semua Situasi Karena Kairos Itu Sangat Basic Sangat Dasar Sekali Speed Kita Perlu Berapa Attack Damage Kita Perlu Berapa Critical Rate Critical Damage Harus Cukup Akurasi Harus Ada Kalau Untuk Yang Tukang Defense Break Siapa Speed Paling Rendah Nilainya Berapa Speed Paling Tinggi Mampu Sampai Mana Itu Penting Sekali Jadi Kalau Minta Bang Gafi Pasangin Run Kairos Saya Paling Paling Kalau Minta Diminta Pasang Run Kairos 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 Paling 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 Pilih Satu Yang Memang Damagenya Yang Mampu Tinggi Contoh Misalnya Tesar Misalnya Yang Diminta Pasang Run Tessar Tessar Speed Minimal Gak Ada Dia Speed Cukup Tinggi Juara Dua Juara Pertama Itu Tukang Defense Brake Ini Misalnya Tukang Defense Brake Speed Paling Tinggi Juara Pertama Itu Melewati Batas Video Video Gue Kadang Kadang Yang Tukang Defense Brake Speed Bisa Plus 100 Lebih Punya Kalian Pun 90 80 Selama Itu Masih Dalam Ring Juara Satu Tessar Mengikuti Dia Jadi Speed Kedua Jadi Gampang Kalau Seandainya Kalau Diminta Pasang Run Liam Misalnya Yang Punya Dragon Itu Pasti Berat Karena Kenapa Liam Itu Punya Kritik Ademik Yang Gila Gilaan Kritik Ademik Kalau Bisa Mendekati 100 Jadi Parah Sangat Buruk Sangat Parah Sekali Jadi Itu Tidak Disarankan Apalagi Liam Itu Butuh Speed Yang Minimal Yang Di bawah Banyak Kalau Saya Kalaupun Nanti Saya Dapat Pun Kalian Yang Pasang Run Attack Nanti Di atas Tinggi Itu Pasti Kesulitan Karena Misalnya Contoh Kaylee Dalsim Water Kaylee Poison Master Water Itu Nanti Harus Speed Lebih Tinggi Dari Liam Itu Pasti Berat Sekali Jadi Intinya Member Kita Buka Lagi Ya Gak Pernah Terutup Maksudnya Bantuan Setting Run Tetap Kita Buka Lagi Tapi Saya Paling Hanya Bantu Setting Run Satu Monster Paling Hanya Satu Monster Boleh Untuk Yang Di RTA Review Tentu Saja Tidak Masalah Pasti Tentu Akan Kita Jalankan Kalau Review Itu Oke Aduh Hegang Kenapa Selalu Begitu Hegang Ngeduk Oke Oke Wah Banyak Ini Rumah Ini Tiga Empat Kali Kita Sudah Dapat Oke Jadi Kenapa Gue Mau Ada Member Member Yang Berat Karena Gue Terleli Hutang Sampai 150 Juta Banyak Banget Memang Terdesak Penipuan Tik Tok Shopee Kalian Kalau Searching Aja Tentang Penipuan Tik Tok Shopee Hati Hati Guys Itu Gue Kena Banyak Banyak Banget Jadi Gue Butuh Kejar Lagi Dana Itu Gara Gara Itu Gara Gara Kasus Ini Rincian Detail Ceritanya Gue Udah Ceritain Nanti Gue Cantumin Di Deskripsi Video Momen Rincian Rinciannya Di Tengah Live Nanti Gue Cantumin Di Deskripsi Video Rincian Ceritanya Jadi Gue Butuh Dana Banget Gara Gara Ini Yang Semula Yang Semula Kita Ada Program Biasanya Kalau teman-teman Ngikuti live Gue Ada Cantumin Sosia Bas Untuk Nambah Durasi Live Itu Untuk Gue Sendiri Sedangkan Kalau Di Saweria Saweria Dicantumin Di Pojok Kanan Bawah Itu Akan Kita Kumpulkan Bersama Teman-teman Di Sekitar Gue Nanti Akan Dipakai Untuk Kita Sumbangkan Ke Yatim Piatu Dan Memang Selama Ini Sudah Kita Jalankan Dua Kali Total Sesi Pertama Sudah Kita Jalankan Sesi Kedua Ini Kebetulan Mereka Milih Dua Tempat Karena Dananya Dan Tambahannya Cukup Besar Berkat Kalian Memang Dengan Dari Bagian Gue Sedikit Ada Tapi Gak Usah Dianggap Tapi Pokoknya Gara-gara Itu Gue Gak Mungkin Lagi Jalan Itu Karena Harus Ngejar Untuk Keselamatan Gue Dulu Berapa Lama Tidak Tau Sampai Berapa Lama Tidak Tau Saya Berharap Satu Tahun Ini Bisa Selesai Semua Harapan Saya Satu Tahun Ini Bisa Selesai Semua Masalah Gue Bisa Beres Semua Hidup Gue Bisa Tenang Lagi Celengan Celengan Simpanan Simpanan Semua Udah Korek Korek Semua Sampai Bocil Kita Netes Air Mata Sedih Dia Udah Bisa Ngerti Udah Sepuluh Tahun Memang Jadi Problem Kita Orang Tua Dia Udah Bisa Paham Cuman Memang Gue Selalu Bilang Ke Dia Ini Urusan Orang Tua Pokoknya Lu Sekolah Yang Bagus Bagus Aja Gak Us Lu Pikir Masalah Si Bocah Gak Usah Ikut Ikutan Oke Dan Mungkin Pesan Untuk Teman Teman Yang Untuk Teman Yang Pikirannya Negatif Tapi Sebenernya Gak Penting Saya Yakin Kebanyakan Dari Kalian Itu Oke Oke Aja Dengan Gua Saya Yakin Kebanyakan Dari Kalian Itu Tetap Mendukung Gak Free Games Karena Channel Kita Tidak Ada Haternya Cuma Entah Kenapa Bisa Ada Muncul Satu Hater Cari Panggung Mungkin Manusia Siap Saat Manusia Kadang Kadang Bisa Saja Ada Saatnya Swe Sial Ya Jadi Di saat Sial Inilah Kita Butuh Pertolongan Orang Lain Bagi Yang Setuju Silahkan Bantu Kalau Tidak Setuju Gak Usah Banyak Cerita Hal Hal Gak Penting Gak Usah Gak Usah Cerita Hal Hal Yang Buruk Bagus Diam Aja Mundur Biarkan Orang Yang Mau Bantu Tenang Tenang Bantu Oke Oke Kita Lanjut Bagian Win Wah Keren Juga Sudah Berapa Tadi 4 Kali Muncul 2 Kali Duk 2 Kali New Dengan 700 Scroll Muncul 4 Kali Lumayan Rating 200 Gue Bener Disini Ini Lagi Benernya Rating 200 Scroll Bisa Muncul Aduh Rating 200 Scroll Bisa Muncul Bintang 5 Bener Tapi Entah Kenapa Orang Bisa 600 Scroll 400 Scroll John Kasian Kadang Kadang Termasuk Gue Sendiri Juga 200 Scroll Sudah Dua Kali Sesi Belum Lnd New Sebelah New Selalu Gitu Muncul Keren Tuh Kalau Kayak Gue Kadang Pernah Dua Kali Sesi Yang 200 Scroll 200 Scroll Selalu John Nanti Lnd Ada Petir HOH Muncul Aduh Majang Oke Keren Ini Ya Itu Cerita Kita Sudah Selesai Sebenarnya Cerita Gue Sudah Selesai Memang Jadi Memang Gue Sangat Berharap Kalian Bisa Join Member Yang Berkepentingan Dengan Setting Run Silahkan Sebenarnya Bukan Mau cari Untung Setting Run Satu Sebenarnya Tapi Itu Semua Demi Supaya Jangan Habis Waktu Gue Juga Karena Gue Mesti Kerja Juga Toko Sudah Tidak Ada Sudah Tidak Ada Toko Hanya Produksi Barang Masih Bagi bidang Perabot rumah tangga Juga Masih bidang Mebel Juga Ada produksi Sendiri Ada produksi Sendiri Yang bidang Mebel Juga Nah Itu Produksinya Itu Contoh Sandaran Springbed Kaki Springbed Springbed Dari Perusahaan Tapi Sekarang Lagi Populer Sandarannya Itu Yang Buat Sendiri Ini Gantung 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 Ini Setiap Hari Jadi Kerjaan Gua Kalau Kalian Pernah Lihat Misal Contoh Sofa Sandaran Springbed Ada Biji-biji Kancing Ya kan Nah Itu Sistemnya Ini Ada Tali Yang Dibilakang Ditarik Nanti Tali Ditarik Dibilakang Dipaku Talinya Ditarik Dipaku Jadi Enggak Enggak Lepas Ya Terikat Ini Kerjaan Gua Sesekali Mungkin Lari Ke Gudang Sesekali Ke Lapangan Begitulah Jadi Sebenarnya Walaupun Toko Udah Tidak Ada Kegiatan Tetap Ada Kita Lanjut Ke Bagian 10 Tahun Scroll Disini Diharapkan Bisa Muncul LND Bintang 5 Jadi Kalau Seandainya Setting Runenya Banyak Banyak Nuh Kalau Setting Runenya Banyak Hajap Gua Apalagi Kayak Zaman Dulu Member Bisa Minta Hapus Hapus Run Member Jual Run Member Bisa Setting Run Nanti Celakanya Lagi Minta Setting Run Runenya Pada Plus 12 Semua Masih Ada Pada Masih Seger Seger Runenya Belum Di Power Up Yailah Kalau Farming Runenya Selalu Yang Berpotensi Yang Masih Berpotensi Masih Bisa Diharap Di Power Up Dulu Ke Plus 12 Atau Plus 9 Dulu Tengok Naik Speed Enggak Atau Setidaknya Plus 6 Plus 6 Lihat Potensinya Ada Enggak Kalau Masih Bagus Lanjut Kalau Udah Plus 6 Saja Ngawur Ke HP Polos Attack Polos Jangan Dilanjutin Lagi Gue Selaluan Runenya Ini Tambahan Tips Untuk Kalian Soal Runenya Bejibun Di Gudang Runenya Kalau Dirasa Sub Di bawah Sempurna Tidak Ada Runenya Jelek Tidak Attack Polos Tidak Defense Polos Tidak HP Polos Bisa Kalian Langsung Plus 9 Langsung Plus 12 Terserah Tapi Simpennya Harus Minimal Plus 12 Tidak Boleh Yang Yang Masih Tidak Lengkap Minimal Harus Plus 12 Simpan Kalau Tidak Plus 12 Jangan Simpan Kalau Contoh Seadanya Wow Wow LNDOP Guys Buset Wih Wajib Vio Vio Speed Speed Sedewa Dewanya Ini Ada Orang Yang Vio Wheel Speed Sampai Plus 150 Vio Wheel Support Vio Wheel Tank Speed 150 Plus Dikombo Dengan Damage Siapa Aja Pokoknya Yang Tidak Takut Element Kombo Sama Theo Kombo Sama Iris Lagi Waduh Ampun Ngeselin Waduh OP Banget Ini Wow Serem 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 Jadi Run Itu Kalau Seandainya Ada HP Polos Ada Def Polos Tapi Ada Speed Yang Kalian Incer Mana Tau Nih Plus 6 Dulu Tengok Berhasil Nggak Speed Kalau Ngawur Udah Nggak Usah Lagi Buang Aja Kalau Ngawur Di Attack Polos Def Polos Udah Buang Aja Karena Speed Naik Pun Nanti Udah Rugi Kita Speed Nanti Cuma Plus 12 Kita Insurance Speed Yang Banyak Sedangkan Kalau Cuma Hanya Plus 12 Run Yang Sub Bagus Bagus Masih Banyak Kenapa Gue Harus Ambil Sub Yang Jelek Gitu Jadi Simpen Run Itu Plus 12 Jangan Simpen Yang Di Bawa Plus 12 Wih Dungeon Nya Ini Lengkap Ini Termasuk Yang Paling OP Untuk Dungeon Guys Wah Parah Sih Kontribusi Dungeon Kairos Speed Yang Bisa Top Speed Yang Kenceng Selalu Gara Gara Ini Wih Keren Ampun Ini Akun Memang Logikanya Gue Bisa Minta Sawer Tapi Masalah Dia Udah Nyawer Ini Akun Jangan Ada Yang Hujat Wajib Sawer Ini Akun Yang Sudah Rajin Sawer Sejak Dulu Jadi Kalau Dia Minta Gue Gaca Gitu Tidak Disawar Walaupun Dapat LND Sudah Sangat Pantas Sekali Jangan Ada Yang Hujat Harus Sawer Tidak Ini Sudah Orang Yang Rajin Sawer Gue Tidak Layak Untuk Minta Lagi Dengan Dia Keren 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 Banget Memang Wih Ya Cerita Kita Sudah Lengkap Memang Jadi Gue Cuma Bisa Mohon Ayolah Teman Teman Bantu Gue Ringankan Hidrat Gue Biar Biar Di rumah Gue Nggak Hujat Lagi Biar Di rumah Gue Bisa Dicintai Lagi Biar Di rumah Gue Bisa Dihargai Lagi Oke Setelah Masalah Ini Lewat Misalnya Kita Bisa Lanjut Kembali Seperti Biasa Kumpul Kumpul Dana Untuk Bantu Bantu Masalah Orang Lain Yang Ya Saya Lebih Pasti Jalani Sendiri Bentuk Beberapa Teman Teman Yang Memang Mau Bantu Orang Nggak Mau Ke Bantuan Bantuan Yang Organisasi Organisasi Nggak Takut Ada yang Diselewengkan Itu sih Ini sih Oke Ya Tapi Agak Asih Zaman dulu Cukup Ditakutin Kalah Karena Ada Ignorenya Dan Ada Leader Speed Tapi Zaman Sekarang Nggak Berapa Ditakutin Lagi Agak Bagus Memang Tapi Agak Basi Sudah Lewat Zaman Ih Keren Keren LND Ada Bintang 5 Ada Bintang 4 OP OP Parah Funksionalnya Serem Waduh Itu tadi Lisa LND Yang Memang Jarang Dapat Ini Lagi Deming Area Yang Sekarang Nggak Populer Lagi Gara Gara Kena Nerf Tapi Ini Butuh Speed Ketika Deming Attack Speed Sebanyak Banyaknya Kritika Red Bisa 70 80 Attack Yang Attack Harus Banyak Tapi Speed Lebih Penting Utamakan Kritika Red 70 Sampai 80 Slot 4 Ketika Deming Ada Attack Di Slot Ke 6 Sisanya Speed Sebanyak Banyak Jadi Kadang Kadang Attack Plus 1000 Tidak Masalah Speed Speed Banyak Banget Attack Cuma 1000 Tidak Apa Apa Contoh Pilihan Pilih Attack 1000 Atau Pilih Attack 1100 Tapi Attack 1000 Speed Kita Menang 30 Poin Udah Speed 30 Poin Lebih Penting Speed Daripada Attack Attack Udah 1000 Itu Udah Oke Nambah 100 Poin Attack Itu Tidak Ngaruh Selisih Attack 100 Poin Tidak Ngaruh Speed Lebih Penting Ada Bonus Demi Dari Speed Astaga Positif Ini OP Banget Akun Bosen Gue Kalau Lagi Banyak Gak sekencang ini Ini Keren Banget Wih Untuk Temenku Yang Gaca Air Kurniawan Yang Gaca Di sesi Live Kemarin I'm I'm Sorry Ini Keren Banget Yang Akun Ini Kok Bisa Swe Ini Kalau Kayak Di live Kemarin Air Kurnian Swe Sama Kayak Gua Ini Keren Banget Ini Akun Sudah Berapa Kali Summon Dengan Sesi 1000 Scroll Gini Selalu Keren Keren Sesinya Gak Pernah Kecewa Parah Memang Akun Yang Tadi Itu Stripper Stripper Elemen Duck Yang Sangat OP Sekali Dikasih Duke Kocak Dikasih Dua Biji Dikasih Dua Biji Kocak Bikin Iri Loh Akun Ini Anton Banget Kadang Kadang Ngeselin Gua Aja Ngeselin Gua Aja Buset Rakan Ah Basi Rakan Udah Ada Kayaknya Ya Rakan Udah Ada Guys Digadup Dari 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 Digadup Yaudah Ya Wow Eh Belum Beli Beli Sorry Sorry Kok Gue Main Langsung Aja Ini Baru Bener Kita Punya Dua Oke Kalah Kalah Menang Jain Naga Belum Belum Ayo Belum Ayo Burung Burung Gargoyle Burung batu Burung batu Belum Ayo Kocak Ayo Water Water lebih OP Katanya ya Water lebih top tier Leader speed Ini nih nih Gue jelaskan sedikit Water ada leader speed Ya Kalau ada leader speed Ini sangat OP sekali Udah itu Skill pertama Menikai attack bar Target teman Kita bisa pilih Siapa yang mau kita tambah Sebagai attack bar Yang bisa jalan berikutnya Yang ada tambahan attack bar Udah itu nanti Di versi satunya lagi Kita bisa menyerang Tiga kali Dengan setiap serangan Berpulang menghapus Satu efek baik Dan memberi defense break Jadi ini Stripper Hapus buff Kena defense break Ya Teman kita satu lagi Bisa tambah attack bar Makanya ini top tier banget Tapi kalian harus punya Speed yang memadai Kita pilih ini ya Oke Karena dua-duanya Dua-duanya New ya Wah keren-keren Buset Stringmaster Ayo Hellady Wih Marah sih Top pvp semua itu Douglas Yang bisa one man show Twinwater Yang top tier stripernya Striper defense break Sekaligus Nambah attack bar Ke satu teman Wah Ada Lisa Ada Blacksmith Duck Ihhh Keren-keren Blodiac Blodiac Karena gak begitu populer aja Sebenernya bagus juga Karena Ihhh Dup lagi Wajib banget Sudah satu cantik Satu dub Satu cantik Satu dub Blodiac Blodiac Sebenernya gak begitu populer Sebenernya Ya sama dengan Rika Juga sih Karena Tukang-tukang Dot banyak-banyak Sekarang Orang bisa pakai Vero Vero populer lagi Soalnya Lagi naik down Vero Jadi pakai-pakai Rika Gak begitu efektif Kecuali pasti bisa Kecuali pasti bisa Counter dengan baik Misalnya Ya tinggal Vero Di pick terakhir Orang gak ada lagi Yang Tukang hapus-hapus Buff Nah itu semua bisa Ayo Kalau jadi caceng Menangnya Naga LND ini Terakhir Terakhir Ayo 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 Hah Petir Hah Ini Hoh Ayo Bisa ya Bisa ya Wuh Petir Wih LND petir banyak Aduh Wuh Udah pernah Udah pernah guys Ayo Ayo Hah Wah Aduh Udah pernah juga Ayo dong Sebenernya ini Ini Yang LND ini Kalau sempat Muncul dua Waduh Mujijat banget Tapi sebenernya Dia udah gak sakit hati sih Seharusnya Udah ada LND nya Banyak lagi Udah ada bintang 5 LND nya Di 10 tahun Bukan di Scroll biasa Kayak gini Ayo Ayo Hah Is Bikin iri Molly Keluar Aduh Top tier Semua Keluar Top tier Semua Keluar Wah Molly Gue pengen banget Itu Ada Hoh Dulu Kayaknya Itu Eh Bukan ya Hal pas Yang Hoh Dulu Ya Nggak usah Entah Lupa deh Pokok Molly Gue gak punya Ayo 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 Bukan dulu Sudah pernah Sudah pernah Dapet Itu Bagus loh Bisa Jadi Counter ke Musuh Yang Kalau Kok gak salah Banyak Ngebuff ya Kalau Setiap Kali Orang Ngebuff Dia Nambah Attack Bar Ngebuff Jadi Kalau Ketemu Tukang Ngebuff Itu Magnum Ngeselin Banget Attack Bar Naik Terus Ayo Terakhir Ah Gak Ada Lagi Ya Tinggal Ini Ya 12 Kalau Jaya Caceng Meneng Jaya Nangka Ya Enggak Kurang Ayo Aduh Belum Tadi Vampire Abang Mo Yang Putih Baru Yang Bagus Ini Duck Yang Keren Ayo 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 Hoh Ayo Alah Ayo Hei Hah Udah Dapat Yang Duck Ini Jelik Is Masa All Attribute Malah Kos Tiga Biji Ya OP Si OP Tapi Gak Tiga Biji Juga Satu Sesi Gelsik Jaminan Aman Ini Hapus Buff Ada Dot Parah Ngeselin Banget Tapi Harus Mampu Punya Runespeed Dewanya Banyak Eh Ini Elemen Like Ya Gila Elemen Like Ini Elemen Like Ini Healer Support Support Murni Si Kayak Sejenis Sejenis Lulu Tapi Gue Gak Begitu Ngerti Mekanismenya Sejenis Sejenis Lulu Kayaknya Gitu Nah Udah Gak ada Abis Ini Terakhir Yang Pasti Bintang 5 Kalah Jaya Cacing Meneng Naya Naga Ini Apapun Yang Muncul Semoga Yang Kesenangan Dia Untung Ada Mainan Baru Walaupun Dissert Win Dissert Win Dissert Win Mekaniknya Kayak Sagar Kayak Sagar Ada Hapus Buff Tapi Ini Yang Mungkin Yang Lebih Ngeselin Siko Ngasalah Memberi Demi Berlanjut Memberi Demi Tambahan Sebesar HP Menyerang Musuh Sebagai Tambahan Mengisi Attack Oh Bukan Yang Fire Yang Kayak Sagar Menyerang Musuh Ada Strip Nya Strip Nya 100% Ada Silent Nya Ini Sebagai Pemberi Dot Iya Ini HP HP ketika Demi HP Kalau Mau Demi Eh Enggak Full Support Bisa Juga Karena Ini Sebesar HP Max Mo Ini Kayaknya Pasif Ini Gak Bisa Dikritikal Kalau Pasif Seperti Ini Demi Tambahan Dari HP Kita Tidak Bisa Dikritikal Karena Dia Pasif Kalau Kita Kritikal Nanti Demi Dari Ini Hp Juga Sama Kalau Kalian Mau Kalau Kalian Mau Pun Ini Demi Dari HP Juga Tapi Demi HP Disini Ini Ini Dibantut Ini Attack Agak Rancu Tapi Jadi Teng Oke Sekian Video Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Semoga Menghilang Bye Bye